Kecamatan Pulau Sari adalah salah satu kecamatan dari 14 kecamatan di Kabupaten Pemalang yang punya potensi besar di sektor pertanian. Letaknya yang persis berada di kaki Gunung Selamet dengan luas 86,18 km persegi tersebut, sebagian besarnya adalah lahan pertanian warga. Melimpahnya hasil pertanian seperti buah pisang juga buah nanas di kawasan ini, mendorong sebuah balai pelatihan khusus yaitu PLK MBCNU Cabang Pulau Sari untuk mengadakan pelatihan pengolahan hasil pertanian di wilayahnya. Sebanyak 16 peserta mengikuti pelatihan keterampilan untuk mengolah hasil pertanian dan diharapkan bisa menambah penghasilan dan berkreasi dalam mengolah bahan pangan menjadi sebuah jajanan yang beraneka ragam. Harapan kami dengan adanya PLK ini di Desa Pulau Sari, khususnya nanti bisa membutuhkan para peserta dari PLK ini bisa mempunyai usaha mandiri, menjadi usaha usahawan yang masih bisa untuk menambah pendapatan keluarga, bisa bermanfaat untuk keluarga, sukur-sukur bisa berpenghasilan dan produknya ini bisa dipasarkan sampai ke luar daerah. Hari ini pas pembelajaran praktek, sehingga mereka akan mempunyai praktek untuk membuat aneka jajan, hari ini resep permen dari buah-buahan. Seperti melimpahnya buah-buahan di Kulo Sari itu? Karena Kulo Sari kan hasilnya banyak ini, tanah, sada, pepayaan, sangat dari hasil Kulo Sari. Kita praktek mengolah bahan makanan, seperti bahan dasarnya dari pisang dan pepaya, menjelaskan permen manisan buat anak-anak. Seperti itu? Iya. Harapannya Jeningan sebagai peserta seperti apa? Otomatis harapannya itu menambah lemasan, keduanya sebagai ilmu untuk membuat usaha di masa yang akan datang. Seperti itu? Iya. Iya. Menjeningan kan peserta nih, kemudian Menjeningan mendapatkan fasilitas apa aja itu di sini? Di sini peralatan otomatis ya, sudah disediakan semua dari sini, baik dari makan, transportasi, semuanya sudah ada dari sini. Ada dari sini? Itu ada buku modul juga kayaknya diberikan? Iya, itu diberikan juga sebagai bahan pembelajaran teori setiap hari di sini. Seperti itu, iya. Menjeningan sendiri sudah berapa lama ikuti pelatihan? Kalau kurang lebih sudah sembilan hari ini. Sembilan hari? Iya. Oke, mudah-mudahan berhasil dan ilmunya bermanfaat ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih.